Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Hai cat lover, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya Dan anak bulu di rumah juga baik-baik saja Ini aku sekarang lagi ada di jalan Mau keliling komplek Tapi aku nggak sendirian Aku ditemenin sama anak bulu Ini di anak buluku Intro 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 Jadi sekarang aku lagi bawa anak bulu jalan-jalan, karena memang kucing-kucing aku itu adalah kucing rumahan. Mereka itu tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah keluar dari pintu rumah, jadi ada di dalam rumah terus gitu. Mungkin kalau misalkan mereka keluar ya paling pas saat pergi ke pet shop untuk digrooming atau enggak ke dokter untuk divaksin atau dicek kesehatannya. Jadi mereka itu dua kucing-kucing di rumah itu benar-benar murni kucing rumahan, enggak pernah nginjak tanah sama sekali loh serius. Aku benar-benar ngejaga itu kucing, jangan sampai dia keluar. Maksimal kucing-kucing aku itu keluar rumah ya sampai di garasi aja, enggak akan keluar dari pagar gitu. Sesekali aku kadang ngajakin mereka keluar. Jadi mereka berdua adalah kucing rumahan yang tidak pernah keluar, tidak pernah nginjat tanah. Tapi mereka tahu gitu, tahu rumahnya di mana, tahu. Si Cio itu pernah kabur loh dari rumah. Tiba-tiba keluar, jadi ceritanya waktu itu Cio kan aku ikat pakai tali, tali yang memang khusus untuk binatang itu loh. Nah, terus abis itu aku tertidur di dalam kamar, eh tau-tau copot, lepas lalunya. Lepas dia main, keluar, terus tiba-tiba pulang dengan badan yang udah kotor semua. Kayaknya dia habis nyempluk selokan kayaknya, karena kotor banget gitu. Jadi benar-benar kotor banget. Dan bau selokan gitu loh, gimana baunya selokan, tahu kan, baunya selokan yang hitam gitu. Jadi badannya Cio itu hitam semua, kotor banget pada saat itu. Dan setelah itu, aku akhirnya enggak pernah lagi ngikut Cio pakai tali, karena bisa lepas ternyata gitu loh guys. Jadi semenjak kejadian itu, aku sudah tidak lagi pernah ngikut Cio pakai tali, karena aku khawatir copot. Ntar kalau copot, dia kabur lagi. Kan kalau kucing ras kabur, sebenarnya dia itu tahu rumahnya. Tapi kalau misalkan dikandangin orang, dikandangin orang, dikandangin orang, ya enggak bakal balik ke rumahnya. Ya enggak? Jadi bahayanya di situ sih, kalau kita pelihara kucing ras, tiba dia kabur. Misalkan dia enggak pulang, hal terburuknya adalah dikandangin orang. Kalau kucing mah sebenarnya tahu jalan, kucing mah tahu jalan pulang. Sebenarnya kucing itu adalah hewan yang sangat pengingat. Jadi kalau dia sudah bisa melihat, bisa mengendus-endus baunya, kucing bisa pulang sendiri. Yang menyebabkan kucing kabur dan tidak bisa pulang ke rumahnya, itu adalah karena dicolong orang, dikandangin orang. Jadi kalau sudah masuk ke kandang, ya gimana bisa keluar? Makanya aku enggak pernah ngelepas Cio atau Mumut sampai keluar dari pagar rumah. Menghindari takut misalkan dia kabur, enggak mau pulang ke rumah. Bukan enggak mau pulang, tapi enggak dipulangin sama yang ambil. Gitu loh guys. Jadi ini aku sekarang lagi muter-muter aja sih, muter-muter komplek. Karena memang seharian, enggak kemana-mana. Jadi aku memutuskan untuk bawa Cio muter-muter. Oh ya Cat Lover, pernah enggak sih kucing-kucing kalian? Kalian ajak juga jalan-jalan. Kayak aku begini, diajak mungkin ke mall. Ada kan di Jakarta, mall-mall yang memang membolehkan binatang keliharaan dibawa masuk ke dalam. Contohnya seperti di Central Park, itu kan mallnya boleh kan bawa binatang. Kalau malam minggu sebelum ada corona, itu kan anjing. Terus pokoknya binatang-binatang yang memang binatang-binatang rumahan, yang dikelihara. Itu kan mereka bawa jalan-jalan ke mall gitu. Itu yang aku tahu di Central Park sih, di Central Park Jakarta situ di Grogol, itu mereka biasanya banyak setiap malam minggu. Enggak tahu nih, semenjak corona kayak gini, apakah diizinkan tuh bawa binatang masuk, orang manusianya aja mau masuk, agak susah ya harus social distancing gitu. Apalagi bawa binatang. Mungkin kayaknya untuk sementara binatang gak boleh masuk deh kayaknya deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seru deh pokoknya. Punya hewan peliharaan itu, jujur ya, aku gak ngerasa direpokin punya mereka. Tapi yang aku rasakan setelah aku pelihara mereka itu happy gitu. Happy-nya begini, ini kucing dua-duanya kan mengemaskan, lucu-lucu gitu kan ya. Jadi kayak gemes gitu, udah berasa kayak punya boneka tapi mereka bernyawa gitu. Boneka yang bernyawa, tahu gak sih? Jadi bisa diajak main, bisa diajak bercanda, bisa diajak ngobrol walaupun mereka gak bisa ngasih respon kita ngomong apa gitu kan ya. Tapi mereka, aku yakin mereka tuh paham apa yang kita omongin gitu loh. Aku tidak merasa terbebanin, aku tidak merasa direpotkan dengan adanya mereka berdua justru. Dengan adanya mereka berdua, aku tuh merasa happy gitu. Bener-bener happy. Guys, udah sore guys. Udah malem guys, tiba-tiba guys. Enak-enak muter-muter, tiba-tiba udah malem. Jadi aku memutuskan untuk balik ke rumah. Anak-anak di belakang kayaknya pada tidur tuh. Tau-tau udah tidur aja dua-duanya di belakang. Diam. Yaudah, aku mau pulang dulu. Terima kasih yang udah nonton video aku. Buat para cat lover, pesan aku tolong dirawat, dijaga baik-baik anak bunyinya di rumah. Jangan sampai ditelantarkan ya. Yang udah nonton video aku dan yang udah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, please subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol merah. Jadi begitu aku upload video baru, kalian nomor satu yang tahu tentang video aku. Oke. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. See you on next video. selamat menikmati